63 orang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dalam operasi anti Krakatau 2022 selama kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya menjelaskan pada Senin 4 April 2022. 63 orang itu dari 52 kasus narkotika jenis ganja, tembakau gorila, sabu-sabu, dan ekstasi. Di antara puluhan tersangka tersebut, 5 target operasi juga berhasil ditangkap. Barang bukti yang berhasil disita yakni ganja dan gorila menduduki peringkat tertinggi seberat 1120,38 gram. Sedangkan untuk urutan kedua ialah sabu-sabu dengan total berat 176,14 gram. Kemudian ekstasi 0,90 gram. Pemirsa Kupas TV Bahaya narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi fisikis penggunanya. Narkoba juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum. Bahkan bisa menimbulkan gangguan yang sifatnya permanen pada beragam organ tubuh. Narkoba dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, daya ingat, dan konsentrasi menurun, serta kesulitan untuk mengambil keputusan yang benar. Hal ini dikarenakan penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat memicu perubahan pada sel saraf dalam otak. Sehingga menyebabkan gangguan pada bagian otak yang mengendalikan kemampuan berpikir dan komunikasi. Beberapa jenis narkoba seperti ekstasi dapat memicu dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Bila dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini dapat menyebabkan penggunanya mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif. Kandungan berbagai zat di dalam narkotika seperti gamma hidrosibutirat dan rohipnol dapat menimbulkan efek kebingungan dan hilang ingatan. Bahkan penggunanya juga dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan penurunan kesadaran. Penggunaan marijuana atau ganja menyebabkan efek samping berupa halusinasi. Peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, serta paranoid. Selain itu, marijuana juga dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan gangguan kecemasan. Penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis. Selain berpengaruh pada tubuh, bahaya narkoba juga dapat mengganggu kualitas hidup penggunanya. Misalnya, berurusan dengan lingkungan sosial dan pihak kepolisian akibat mencuri demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.